Oke guys, selamat datang kembali di channel Doloran Silik Dan kali ini dengan menjawab tantangan dari Concord Challenge Saya akan menunjukkan beberapa koleksi JDM diecast saya Langsung saja untuk koleksi JDM saya Ini ada C95 Mazda RX-R Ini keluaran Hot Wheels Dan trivia saja, sedikit info Saya ini memang pegemar JDM Cuman untuk JDM nya juga yang warnanya itu lebih polos Jadi benar-benar kurang suka dengan yang tampo-tampo Cuman bukan berarti juga tidak suka Ini salah satunya ada RX-R7 Mazda Bisa dilihat ini Bagian depannya seperti ini Terus warnanya juga biru-biru metalik Biru tua metalik Dari samping seperti ini Bisa dilihat Dari belakang juga ini ada tulisan Hot Wheels nya Ini adalah Mazda RX-R7 Bisa dilihat ini Bisa dilihat ini Hot Wheels Dia kepunyaan Made in Malaysia Sorry Dia made in Malaysia Oke ini ada Mazda RX-R7 Kemudian ada satu lagi Hot Wheels Ini adalah si Subaru Impreza 22B STI version Ini fun fact saja Saya memang memilih si Subaru STI version ini Karena dia mirip sekali dengan Subarunya si milik bapaknya Takumi Fujiwara ya Si tukang tahu itu di anime Initial D Ini keren banget Karena si Subaru ini bisa mengalahkan Mungkin bener-bener Satu-satunya mobil yang Secara Adil dan juga bener-bener belak-belakan itu Mengalahkan AE86 nya si Takumi Fujiwara ya Of course Tentu saja Dia akan Secara langsung gurunya si Takumi Takumi Fujiwara langsung Gurunya Takumi Fujiwara ya Oke ini Terus nanti bisa dilihat juga Untuk bagian depan Ini detail Ada Tampo ya Lampu Terus juga ada grill ini Di bawah sini Ini ada Ya Terus saja untuk kedetilan Karena dia ini adalah Hot Wheels Premium Jadi Menurut saya ini cukup detail ya Ini dia Di belakangnya juga ada tulisan Subaru Impreza Bisa dilihat Ini keren sekali ya Oke terus juga ada Spion Di kebanyakan Hot Wheels atau Tomika saya Itu Jarang sekali saya menemukan yang Ada Spionnya ya Ini juga Mungkin menjadi salah satu Nilai plus gitu ya Bisa dikatakan seperti itu ya Nah ini pokoknya keren banget Subaru Impreza 22B STI version Terus kemudian Ada lagi Karena yang diminta adalah Merk-merk yang berbeda Untuk JDM Jadi ini ada Si Nissan GTR Skyline Hakosuka Yang Ini ya Dia adalah Generasi pertama Mungkin bisa dikatakan Sebagai generasi Resmi Resmi pertamanya Si Nissan Skyline GTR Ini dia bisa Biasa disebut Dengan Nissan Skyline Hakosuka Nissan Hakosuka Ini bisa dilihat Ini dari Tomika Tadi sudah Hot Wheels 2 Sekarang ini ada Tomika Dari samping Pintunya bisa dibuka Ini kelebihannya Bagus banget Detilnya mantap Terus juga karena Klasik bentuknya Makanya saya langsung Pilih Si Nissan Skyline Hakosuka ini ya Klasik banget guys Salah satu Favorit Koleksi saya Oke Terus Ini dia This is it The one and only Toyota A86 Panda Trueno Ini bisa dilihat Ini adalah Mobil Kesukaan saya Dari pertama Saya kumpulin Diecast JDM Keren banget Unik Sekali Iconik Sekali Ini saya beli Mungkin bisa dikatakan Adalah Hot item Pertama saya Dan bener-bener Saya suka sekali Dengan Si Toyota A86 Ini ya Ini bisa dilihat Tuh Kayak misalnya ini Ada cat tampu ini Wah dia Unik sekali Pokoknya Kalau gak salah Tofu ya Harusnya ya Fujiwara Tofu Fujiwara Tofu ya Atau apa gitu Ini menunjukkan Ini toko tahunya Ini Tomika Of course Bisa dibuka Seperti ini Sama seperti tadi Keren banget Ya Ini bagian belakang Juga Detil lampu Ini saya suka sekali Ya Detil lampunya Ya Terus ini bagian bawahnya Ini juga Yang menurut saya Sebagai salah satu Daya tariknya Adalah si Lampunya Ini ada lampu Sendua ini Bagus sekali Detil sekali Ini bagian bawah Ada Ini ya Tulisannya Tomika Toyota Sprinter Trueno Ini asik sekali Klasik sekali One of my friends Ya Oke Mungkin itu aja Untuk menjawab Tantangan Concord Challenge Kali ini Dan Semoga Teman-teman Bisa Menikmati Beberapa Koleksi saya Ya Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.